Intro Nikita Mirzani dikabarkan akan dipolisikan oleh pendukung Puan Maharani Laporan tersebut merupakan buntut dari kritikan yang ia layangkan pada Puan Maharani Nikita Mirzani sempat mengkritik Putri Megawati Soekarno Putri tersebut soal dugaan matikan mikrofon Seperti yang diketahui, Puan Maharani diduga mematikan mikrofon milik salah satu fraksi demokrat dalam rapat paripurna DPR RI soal pengesahan UU Cipta Kerja Sontak saja hal tersebut menuai berbagai reaksi publik Tak sedikit yang dibuat geram dengan aksi yang diduga dilakukan oleh Puan Maharani Termasuk Nikita Mirzani yang juga dibuat kesal Ia pun melempar sindiran melalui unggahan di Instagram story-nya Nikita Mirzani dibuat heran dengan aksi Puan Maharani yang seolah menghalangi hak orang untuk berbicara Kali ini Nikita Mirzani diancam akan dilaporkan ke polisi GMPN minta Nikita Mirzani untuk berhati-hati dalam menyampaikan kritik Apalagi kritikan itu dilayangkan kepada Puan Maharani Ketua DPR RI sekaligus cucu presiden pertama Insinyur Soekarno Kalau Mbak Puan terahnya jelas, kakeknya penggagas Pancasila sangat paham betul itu Pancasila Tutur ketua DPP bidang hukum dan HAM Ali Nugroho seperti dilansir dari Intip Celeb pada 8-10-2020 Hati-hati loh Nik, ini bukan dunia entertainment Kalau diumpamakan sama aja ikan diajarin berenang, konyol namanya Kendati begitu, Ali Nugroho atas nama GMPN mendesak Nikita Mirzani untuk segera minta maaf dan mencabut kritikannya Bila Nikita Mirzani tak meralat atau minta maaf terkait ucapannya dalam waktu 1x24 jam Maka GMPN akan melayangkan laporan ke polisi Tak tanggung, GMPN akan membawa 100 pengacara untuk membela Puan Maharani dan mempolisikan Nikita Mirzani Dalam waktu 1x24 jam, bila Nikita tidak memohon maaf Kami adukan ke Dewan Pers Kami akan layangkan somasi berkomentar tidak esensi Tuturnya Are you ready? Terlalu banyak pacot Udah 1x24 jam nih Tulis Nikita Mirzani dikutip Tribunewsbogor.com Jumat 9-10-2020 Kemudian Nikita Mirzani mengaku tidak ingin minta maaf karena tak merasa bersalah Ngapain suruh-suruh gua minta maaf? Siapa? Emang pacot gua ngomong apa? Tegas Nikita Mirzani Lantas Nikita Mirzani memberikan tantangan kepada pendukung Puan Maharani yang melaporkannya Menurutnya lebih baik 1 lawan 1 dibandingkan kirim 100 pengacara Akan dipolisikan pendukung Puan Maharani Nikita Mirzani balik menantang kolase Instagram story At Nikita Mirzani Mawardi underscore 17 Berarti tau ya kekuatan gua itu kayak gimana sampai diserang 100 orang Jangankan 100 Lebih dari situ aja gua berani Sini kalo berani lawan gua 1-1 Tantang Nikita Mirzani Setelah itu Nikita Mirzani menunjukkan Jin Ifritnya Nih lu liat gua udah punya Jin Ifrit Ini baru 1 belum 1000 Kalo 1000nya gua turunin ngelawan lulu pada Tegas Nikita Mirzani lagi Tuh liat Jin gue udah ready Baru satu nih yang gue liatin Belum semuanya Hahaha Bungkas Nikita Mirzani Artis Nikita Mirzani ikut menyoroti video viral yang memperlihatkan Puan Maharani diduga mematikan mic anggota DPR saat rapat Dalam tangkapannya Nikita Mirzani mempertanyakan alasan Puan Maharani mematikan mic anggota Dewan Yang sedang memberikan pendapat Kecewa Nikita Mirzani pun melayangkan sentilan untuk Puan Maharani Namun viral nama Puan Maharani menjadi viral pas KUU Cipta Kerja disahkan DPR Senin 5-10-2020 Bahkan nama Puan Maharani menjadi trending di Twitter hari ini Rabu 7-10-2020 Hal itu lantaran video Puan Maharani saat mematikan mic anggota Dewan menjadi perbincangan halayak Saat itu Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin menolak interupsi Benika Harman soal RUU Cipta Kerja Omni Buslaw Kemudian Aziz Samsudin memberi kode pada Puan Maharani Dalam video yang viral Puan Maharani terlihat memencet tombol dihadapannya hingga mic Benika Harman mati Turut menyoroti hal tersebut Nikita Mirzani pun ikut mengomentarinya Ibu Puan ini loh suka jahil aja jarinya tulis Nikita Mirzani Tak cuma itu Nikita Mirzani juga mengurangi keheranannya atas aksi Puan Maharani mematikan mic Nikita Mirzani gusar saat Puan Maharani seolah menghalangi hak orang untuk bicara Nikita Mirzani juga memberikan nasihat kepada Puan Maharani perihal Pancasila Kenapa Ibu Puan Maharani matikan mikrofonnya kurang fire ketika orang sedang menyuarakan suaranya Tapi tidak bisa didengar Negara ini dibangun atas dasar Pancasila Masih ingat nggak Pancasila dari 1 sampai ke 5 Jangan sampai aku datangkan Tante Lala nih ya Ke DPR RI Bungkas Nikita Mirzani Sampai jumpa